Intro Hai sahabat NH Channel Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat kelas online Cara membuat video pembelajaran video presentasi Bagaimana cara membuat questionnaire online dan lain-lain Bisa dilihat di video sebelumnya NH Channel Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat daftar hadir online Yuk yang penasaran, tonton video ini dari awal sampai akhir Disimak ya Jangan lupa like dan subscribe Serta di share video ini Agar video ini bermanfaat bagi orang banyak Terima kasih, selamat menonton Sebelum menonton video, jangan lupa like and subscribe Subscribe itu gratis loh Klik loncengnya Terima kasih sahabat semuanya Jangan lupa di subscribe ya Cara membuat absensi online Yang pertama klik Google di HP Langkah kedua ketik Zoho Form Langkah ketiga klik Zoho Form Login Langkah keempat silahkan di klik yang di kotak hijau Nah, inilah cara membuat daftar hadir online Lalu klik titik tiga Langkah kelima pilih situs desktop Nah, ini dia Jadi daftar hadirnya ada tanda tangan Langkah keenam klik New Form Lalu kita isikan Sesuai misalnya form namenya apa Sesuai dengan Yang ingin ditulis Daftar hadir yang ingin ditulis Nah, contohnya saya Akan menuliskan Cara Membuat Daftar hadir online Nah, ini hanya sebuah contoh saja Nanti bisa disesuaikan judulnya seperti apa Nah, ini Deskripsinya adalah Cara membuat daftar hadir atau absensi online Bisa tanda tangan dengan menggunakan HP Jadi, sangat mudah Hanya menggunakan handphone Kita bisa membuat Daftar hadir atau absensi Dan bisa ditanda tangan juga Nah, tinggal di klik yang kotak hijau Nah, ini langkah selanjutnya Kita desain Tadi kan judul Sudah ada judul Sudah ada deskripsi Lalu kita klik Yang ini Single line Nah, single line-nya ini Kita ubah Tinggal di klik Nah, ini di klik Diganti Misalnya nama Lengkap Ya, sudah ada tulisannya Nama lengkap Lalu kita ingin menambahkan lagi Misalnya kelas Kita klik lagi yang seperti tadi ya Single line Klik lagi single line Untuk nama kelas Diganti Kelas Nah, ini sangat mudah sekali ya Sahabat-sahabat Sahabat-sahabat perlu mencoba ini Ini sangat mudah sekali Hanya menggunakan handphone Sahabat-sahabat bisa membuat Daftar hadir online Dan bisa tanda tangannya juga Dan hanya di handphone Nah, ini kita mencari Tanda tangannya Ini banyak sekali ya Misalnya dipilih ini Yang paling bawah kita klik Nanti akan keluar Nah, itu Signature Kita pilih yang itu Karena tanda tangan Nah, keluar ya Kita tinggal klik saja Kotaknya kita diganti Judulnya jadi Misalnya tanda tangan Tanggal berapa Misalnya ini tanda tangan Gitu Yuk Sahabat-sahabat Yang belum subscribe Subscribe yuk Yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih ya Nah, gampang kan Tanda tangan 24 Juni 2020 Contohnya Jadi ada nama lengkap Ada kelas Ada tanda tangan Ini sangat mudah sekali Sahabat-sahabat Ya Sahabat-sahabat Yuk subscribe yuk Yang belum Yang sudah Saya ucapkan terima kasih Jangan lupa Share video ini Agar video ini Bermanfaat bagi orang banyak Nah, setelah itu Setelah sudah ada judul Deskripsi Kita klik save Nah, kita sudah save ya Nah, kita kembali lagi Ke menu Zoho sebelumnya Kalau sudah di save Jangan lupa Sudah klik save Di centang Nah, deskripsinya Bisa dilihat dulu Nah, ini langkah ketujuh ya Tadi sudah ya Langkah ketujuh Klik save Sebelum klik save Sahabat-sahabat Pastikan Judul Deskripsi Dan poin-poinnya Sudah benar Nah, ini menu utama Yang tadi Zoho Nah, ini kita Tadi yang paling atas Cara membuat Daftar hadir online Ini hanya contoh Nah, di cara membuat Daftar hadir online Nah, ini langkah 8 Yaitu klik share Jadi, disini ada 2 ya Ada yang panjang Ada yang short link-nya Kita pilih yang short link-nya aja Tinggal di-klik Lalu salin Nanti kita Klik salin Kita Kirim ke WhatsApp Nah, ini Kita kirim link-nya Ke WhatsApp Nah, sangat mudah sekali ya Sahabat ya Yuk Yang mau jadi Sahabat NH Channel Di-subscribe yuk Agar bisa melihat Video NH Channel selanjutnya Nah, ini ceritanya Kita tulis dulu Cara membuat Daftar hadir online-nya Misalnya, nama lengkap Saya Nanda Hidayati Ini NH Channel Kelasnya Misalnya D319 Nah, ini Saya Mau tanda tangan Saya tanda tangan Ini di Kolom ini Ditekan Lalu Tanda tangan Diklik yang biru itu Kotak Submit Nah, ini sukses berarti ya Sahabat-sahabat ya Nah, bagaimana Kalau kita sudah Ngisi Kita mau lihat Hasil yang sudah Diisi orang lain Atau siswa kita Atau mahasiswa kita Atau perusahaan Pegawai kita Nah, ini caranya Gampang sekali Jadi, kita ke menu Awal lagi Zoho yang tadi ya Nah, ini menu Yang halaman awal lagi ya Halaman awal Nah, ini kita pilih Yang tadi yang atas ya Cara membuat Daftar hadir online Nah Langkah ke-9 Yaitu Klik All entries Jadi, ada Sudah 9 nih Jadi, ada 10 nanti Langkah-langkah yang Cara mudah Membuat daftar hadir Online Nah, ini kan sudah masuk tuh ya Tanda tangannya sudah ada tuh ya Nah, jadi sudah ada Nama Kelas Tanda tangan Nah, ini langkah terakhir Yaitu Langkah 10 Klik Gambar print Nanti hasil Tanda tangannya Bisa kita print Sebagai bukti kehadiran Jadi kan selama ini Mungkin daftar hadir Hanya checklist-checklist-checklist Saja Online Susah Tanda tangannya Nah, kalau ini ada Jadi, bisa buat ujian Biar bisa buat dokumentasi Bukti kehadiran Dengan ada tanda tangan Seperti itu Nah, ini misalnya kita kasih contoh Absensi Tanda tangan Jadi, ini adalah cara Membuat Tanda tangan Atau absensi Online Dengan Tanda tangan Atau bisa tanda tangan Hanya menggunakan Handphone Saja Nah Selesai ya Nah Kan ada pertanyaan Untuk Zoho Kan Yang kalau yang gratisan Cuman 3 ya Nah, sebenarnya Sahabat-sahabat Kalau misalnya Mau bikin lagi 3 kan nggak bisa lagi ya Kalau Zoho Kecuali berbayar Sahabat-sahabat bisa klik yang Nah, 3 itu Di Klik delete Nah, kalau sudah di klik delete Yes Sahabat-sahabat Nah, tinggal 2 Jadi, sahabat-sahabat bikin lagi deh Seperti itu Jadi, bisa dibuat lagi New form Diklik new form Nah, ini seperti tadi yang awal mulai Ini adalah 10 langkah Cara membuat daftar hadir online Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih